Badan Pengawasan Makam Agung menggelar workshop seminar penguatan whistleblowing system pada Makam Agung Republik Indonesia. Workshop dibuka secara langsung oleh pelaksana tugas harian Kepala Badan Pengawasan Makam Agung Sugiyanto. Dalam kesempatan yang sama, hadir Ketua Kamar Pengawasan Makam Agung, Dwi Arso Budi Santiarto, memberikan arahan kepada para peserta workshop. Dwi Arso mengapresiasi upaya Badan Pengawasan menggelar workshop ini. Ia mengungkapkan workshop bermanfaat dalam upaya memperbarui PERMA nomor 9 tahun 2016 tentang pedoman penanganan pengaduan atau whistleblowing system di Makam Agung dan badan peradilan di bawahnya. Dwi Arso berharap workshop ini dapat menjadi bahan dalam perumusan revisi PERMA nomor 9 tahun 2016 dan menjadi pedoman Badan Pengawasan Makam Agung dalam menegakkan kode etik hakim dan aparatur pengadilan. Hal ini dirasa perlu karena PERMA tersebut sudah berjalan selama 8 tahun dan sudah ada perkembangan-perkembangan di masyarakat sehingga dirasa PERMA ini perlu untuk diperbarui. Jadi ini memperkaya wawasan daripada tim POKJA untuk menyusun rencana revisi PERMA 9. Diharapkan revisi PERMA 9 ini bisa berjalan dengan baik dan dapat diharapkan menjadi andalan bagi Badan Pengawasan untuk menegakkan kode etik pedoman perilaku hakim. Sementara itu salah satu anggota kelompok kerja revisi PERMA nomor 9 tahun 2016, Horasman Boris Ivan, membenarkan workshop ini dilakukan berdasarkan gagasan perumusan perbaikan PERMA whistleblowing system. Ivan mengungkap tujuan dari workshop ini dapat menggali wawasan dan pengalaman dari praktisi negara tetangga seperti Australia dan Badan Pengawasan dari Kementerian Keuangan dalam upaya perlindungan saksi atau pelapor. Ivan menilai, para praktisi memiliki pengalaman lebih dalam upaya perlindungan saksi. Salah satu yang kami pelajari di sana adalah mengenai whistleblowing system. Dari sebelum kami berangkat, kami juga sudah menyampaikan kepada pimpinan kami, Bapak Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengawasan. Beliau sangat mendukung ketika kami bercerita bahwa salah satu yang akan dipelajari di sana adalah mengenai whistleblowing system di Australia. Karena pada saat yang bersamaan, Badan Pengawasan juga sedang menggagas revisi dari PERMA 9 tahun 2016 yang kontennya adalah mengenai whistleblowing system di Mahkamah Agung. Beliau sangat mendukung dan kemudian kami juga di sana bertemu dengan beberapa pakar. Workshop ini dihadiri pakar dalam perlindungan saksi dan pelapor dari Australia, Profesor A.G. Brown dan Badan Pengawasan Kementerian Keuangan, Peter Umar. Workshop seminar dilakukan secara tetap muka dengan bekerja sama bersama Australia Indonesia Partnership for Justice atau AIPJ dan Transparensi Internasional. Terima kasih telah menonton!